Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang dikenal BPJS Ketenagakerjaan sosialisasikan perubahan peningkatan manfaat kepada ratusan pengusaha di Sumatera Utara. Dengan adanya peningkatan tanpa menaikan iuran bulanan ini, diharapkan seluruh pengusaha maupun UMKM yang belum bergabung ke BPJAM Sostek akan segera bergabung. Dalam sosialisasi tersebut yang berlangsung di salah satu hotel di Medan Sumatera Utara. Di hadapan perwakilan perusahaan yang menjadi mitra, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan perubahan manfaat tanpa harus menaikan iuran bulanan. Karena secara aktuaria, BPJAM Sostek melihat dari awal penyelenggaraan manfaat yang diberikan masih rendah. Padahal, dengan iuran seperti itu, para mitra bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Sehingga dengan pertimbangan itu, BPJAM Sostek mengusulkan ke pemerintah untuk menaikan manfaat tanpa menaikan iuran bulanan. Hal tersebut pun ditanggapi positif pemerintah pusat, sesuai Undang-Undang Pemerintah No. 82 tahun 2019. Peningkatan manfaat tanpa menaikan iuran bulanan pun akhirnya disetujui. Menurut Direktur Perencanaan Strategi dan Teknologi Informasi BPJAM Sostek Sumarjono, peningkatan manfaat ini dilakukan untuk perlindungan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain itu, beasiswa untuk anak yang sebelumnya hanya satu orang, kini menjadi dua orang dengan total beasiswa Rp174 juta. Dirinya berharap dengan program ini, pemerintah daerah serta pengusaha UMKM mensukseskan program jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan Undang-Undang dan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi hari ini kita melakukan sosialisasi SIAP 82. Ini adalah sosialisasi peningkatan manfaat PP82 tahun 2019. Nah intinya adalah ini disini ada kenaikan manfaat yang luar biasa dari dua jaminan, yaitu jaminan silakan kerja dan jaminan kematian. Nah kenapa ini dilakukan? Karena pada secara aktuaria kita melihat dari awal penyelenggaraan sampai dengan tahun-tahun kemarin, kita melihat klaim rasionya masih rendah. Nah ini tidak fair, karena iurannya itu seharusnya untuk manfaat yang lebih besar bisa. Nah untuk itulah kita mengusulkan kepada pemerintah, karena ini adalah kewenangan pemerintah, untuk kenaikan manfaat tanpa perlu ada kenaikan iuran. Nah ini adalah bentuk dari negara untuk melindungi masyarakatnya. Nah itu, jadi yang sangat terasa disini juga termasuk di dalamnya adalah manfaat kematian misalnya, tetapi di sisi yang lain juga ada biasiswa. Biasiswa kalau dulu hanya 12 juta langsung lamsam, kalau sekarang dulu hanya satu anak, kalau sekarang dua anak. Dua anak dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Atau kalau yang memilih tidak kuliah, mereka ingin ada pelatihan, itu juga dibiayai oleh BP Jamsostek. Dan terhukus kepada seluruh pengusaha, agar para pekerjanya keseluruhan secara utuh bisa didaftarkan sebagai anggota BP Jamsostek ini, karena sudah ada pertambahan jaminan tempatnya, yang dulunya 24, tadi sudah kita dengar, akan meningkat menjadi 42, dan supaya tidak ada lagi keraguan. Dan PP ini juga memang baru Desember kemarin, dan masih banyak para pekerja kita maupun dunia usaha kita yang belum yakin, dan dengan sosialisasi ini, mereka belum yakin, dan berusaha seluruh para pekerja di masing-masing perusahaannya bisa didaftarkan sebagai peserta BP Jamsostek ini. Dan pemerintah daerah akan selalu mengawal dan tetap memberikan sanksi bagi para perusahaan-perusahaan yang tidak padu. Dan ada beberapa, kemarin itu kita berikan sanksinya, Pak, di Medan ada delapan perusahaan yang kita cari, berikan sanksi administrasinya, dan setelah diberikan sanksi administrasinya, sudah dua yang patuh membayar. Jadi dengan sosialisasi ini, mungkin berbedaan, jadi perusahaan, mau mengetarkan para pekerjaannya, serta di Indonesia SOSPEC ini, karena manfaatnya begitu besar bisa kita rasakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!